tumor itu a-tumor shit man pembiji itu aku main Valorant ntar tahan ku bas apalah yang ngecat-ngecat gini ya 100 dolar wak anjir katanya dia beli duriannya seharga 100 dolar berarti 1.300.000 100.000 dapet anjir yang besar oke kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140 dan hari ini saya bakal buat video lagi apa sih gatel-gatel anjir jolging pantat gue men muslim pantat bos wah sejadar saya bakal coba membuat video lagi kenapa ini bos siapa yang taruh ini anjing wah sejadar ini saya bakal coba membuat video lagi dan video yang bakal saya buat hari ini adalah kalian tau gak sih sebenarnya di youtube itu sudah ada yang namanya youtube short jadi hari ini saya bakal coba nge-reaksiin video-video yang ada di youtube short ya dan btw selain youtube instagram juga ngebuat yang kayak gini kayak gini yaitu instagram reels saya gak tau kenapa mungkin karena beberapa tahun terakhir ini tiktok mulai ingin memonopoli video-video yang ada di dunia maya ya jadi mungkin karena youtube dan instagram melihat opportunity disana akhirnya mereka membuat juga hal yang sama seperti tiki toko yang ada di youtube coy yaitu youtube short masih beta di instagram juga ada baru kemarin yaitu reels nanti kita bakal coba reaksiin juga ya tapi sekarang kita bakal reaksiin yang youtube short dulu coy tanpa bahasa bahasa minta langsung habisku ini selesai oke setelah lihat yang paling asah ini pik 47 juta apes ini bos tumur itu tumur yang masih menjadi misteri sampai detik ini kenapa kameramen kameramen yang memvideokan hal-hal seperti ini tuh invisible lah bagaimana sih bos kayaknya selalu punya kekuatan yang invisible gitu loh yang gak bisa dilihat sama orang-orang lain gitu loh misalkan jelas-jelas dong kameramen kan di depan mata anda kan begini-begini-begini kan tidak mungkin gak kelihatan tidak mungkin tidak kelihatan gak bisa masih jadi pertanyaan saya sampai detik ini ya gak tahu kenapa ya iklan-iklan kayak gini tuh sering banget gitu loh muncul di youtube ku kalau misalkan lagi nonton apa itu pasti muncul iklan-iklan game-game random kayak gini gitu loh nah yang anehnya itu kenapa saya selalu nonton sampai habis mil nah kenapa sekarang tuh aku bingung gitu loh karena kayak menarik aja oh ini game apa sih oh ini bisa begini bisa malah gak penting gitu loh tapi aku selalu nonton anjing padahal iklan bos padahal iklan ya oh bisa karyawan teman semua semua karyawan di gudang bu Deni dan Mansur berkelahi terus bareng-bareng dihamburin apa? kita pergi sekarang ya gak bilang kalian berkelahi saya mengucapkan terima kasih buat semua karyawanku maafkan saya kalau saya ada salah saya mau kita semua itu yang terbaik lagi-lagi kameramen yang mempunyai kekuatan invisible men yang tidak terlihat bisa gitu men jadi setiap kali orang-orang tiktok yang lagi buat video kayaknya kameramennya tuh dari oksigen deh dari molekul-molekul ya kayaknya ya karena gak pernah keliatan gak pernah ketahuan gitu loh di Singapura there is no trash they get rid of it in one day here is how they do it first they collect all the trash in the country drive it to this building ini nih hebat banget nih anjig wuhh 7 hari a week 365 days a year jadi di Singapura itu gak ada sampah sama sekali jadi setiap hari itu selalu diambil dan dibakar ya tuh difilter lagi apinya jadi udaranya gak udara asap gitu ya udah gitu sampahnya dijadikan alat untuk sebagai apa namanya sebagai listrik gitu loh luar biasa nih the corals are still alive and the animals are still around from collecting to burning to filtering to conservation this is how you keep planet earth maksudnya negaranya itu kecil tapi ini loh apa namanya bersih karena setiap harinya itu sampahnya selalu diambil terus dibuang di mesin yang tadi itu dan mesinnya itu tidak mengeluarkan asap yang kotor dan sampah-sampahnya itu digunakan untuk elektrisiti jadi digunakan kembali untuk membangkitkan listrik men jadi setong ya di singapura sudah bisa seperti itu indonesia kapan men indonesia kapan shoot men maksudnya kayak gitu itu bagus gitu loh jadi kan di indonesia lumayan banyak nih sampah nih kalau dijadiin apa untuk listrik kan jadi lumayan berguna gitu sampah-sampah ini ya maksudnya kayak gitu-kaya gitu harus gitu untuk planet bumi juga bos jadi biar sebelum biar saya ngancurin aja nanti jangan manusianya ya biar saya sebagai makhluk merah saya yang menghancurkan nanti di 2069 tidak harus manusia itu sendiri ya kecew ini nanti belum 2069 udah hancur duluan bumi anjing hei kayak gini ya gabutnya kuli amerika di indonesia bos gabutnya kuli indonesia adalah membangun candi men jadi negara sudah bos wih keren juga saya bos oh jadi gak usah ditumpuk lagi ya wah ini cocok nih harus saya memberikan informan-informan kepada kuli-kuli indonesia men memberi ilmu ya kalau kalian para kuli-kuli yang nonton saya ini bisa digunakan untuk membangun rumah ya eh enggak membangun candi men kalau mau rumah udah biasa kayaknya ya kuli-kuli indonesia juga pokoknya 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 guys this is worth it no cap are you gonna like kill me no let's go chat 27 seconds world record let's go no cap world record mencari men tercepat dalam 27 detik men bisa mendapatkan Instagram random people dari Omegle ya kayak kalian harus coba speedrun mencari jodoh men 27 detik ya kayaknya saya harus mengalahkan world record nya nih 27 detik ya mungkin saya bisa mengalahkan dalam 10 detik kayaknya nanti saya bakal coba dan memecahkan world recordnya adalah mencari Instagram ciwi-ciwi tiktok di Omegle ya setuju tidak saya nggak bisa guys ke play speak apa barusan ke play speak guys tentang perang dunia yang pertama kedua nggak bisa was nggak bisa skip skip kalian aja coba ya kalian aja was oh shit man satisfy bus you 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 Jadi bos Kok gak bisa bikin kayak gitu Tremor Tremor Aku main Valoran Tengah Apalah yang ngecat-ngecat begini Kalau punya Tangan tremor gak bisa Cuman kalau keuntungan dari punya tangan tremor Itu cuma satu Kalau misalkan Jadi vibrationnya makin kerasa ya Banyak setelannya Banyak setelannya ya I've always seen one-handed keyboards like this Listed on Amazon And I'm always wondering if they're any good This is the Red Dragon K585 It's $47 Comes with a USB-C cable Keycap puller And key puller It comes with dustproof brown switches Which actually feel better than Gateron's to me The magnetic wrist rest is also pretty easy to use Besides the fact that Kenapa bisa begitu Kenapa ini Razerku Yang harganya 4 jutaan Gak ada tempelannya Bos Gak ada magnetnya Walau keyboardku yang Razer ini Aku berharap banget loh Ada magnetnya Di bawah sini nih Tapi begini Lepasan Jadi ditaruh doang Bos Tapi bagus sih Berat sih Berat sih Biasanya dari besi ya Buat qualitynya ya Nah ini keyboard ini juga aku sering Lihat di internet Tapi aku pengen beli Tapi aku bingung gitu Buat apa Gak punya keyboard setengah doang ya Mungkin main fps Atau apa Gak tau juga cuy Masa kurang-kurang berguna Men, mending beli yang full sekalian ya Tapi lumayan menarik soalnya keliatannya cuy Oh itu spasinya Anjir, anjir, bangsa Wah anjir, boleh sini Nanti aku beli Untuk di review di channel Biji Onta cuy Mungkin ya Karena lumayan menarik lah Ininya keyboardnya cuy Keren apa Ternyata spasinya Pake jempol ya Boleh kayak lumayan cuy Keren anjir Oke maaf ini aja Gak tau dia Banyak yang gak tau ini game mode prop hunt Tapi saya gak tau ini game apa Mungkin COD kali ada mode prop huntnya ya Soalnya game mode perasan gak se-realis disini cuy Grafiknya Wah kayaknya mungkin kapan-kapan aku bisa kali ya Main prop hunt sama Poor brother dan anak-anak discord Kayaknya lo main seru guys Kalo main prop hunt lagi ya Game apa tapi anjir Sebenernya lebih bagus grafiknya ya Are you tired of getting popcorn kernel stuck in your teeth? Boy do I have the snack for you You'll need rice noodles and cooking oil Split your noodles in the smaller pieces And test a tiny piece of the oil If it puffs, you're golden Throw in a big chunk and stand back Kurang panas bos Kurang panas Wis Wis anjing Hidup Mencari hidup Wis Pong Bagiannya dianc Sampai mau menetes Gender mata ya Selesaos Bikini no meal Bikini no meal Benak ya Dan lebih Bernutrisi pastinya men Ciao Bikini no meal In I ini berdua dulu temenan satu sekolah dan ternyata sekarang jadi kayak penjaga penjaga apa sih kastil bukan kastil guys bahasanya kastilnya Raja Inggris Raja Inggris jadi dia penjaganya gitu dikatanya ini temen waktu sekolah ya katanya dia enggak terlalu banyak ngomong ya yang penjaganya ini dulu di sekolah kalau ditanya selalu pakai kepala doang yes no yes no namamu siapa yes ke hadis ah kenapa ke Adi tanju jadi cocok deh kerja jadi kayak gini ya enggak belum bisa bahasa Inggris yes no akhirnya ketawa ternyata orang-orang penjaga itu punya emosi juga ya kalian patung beneran anjing guys know this stupid fucking body analyzer I've been posting it's from a company called Vita goods and they were gonna pay me to do three shout outs on my instagram page well I did three fucking shout outs three good shout outs three quality shout outs and then after I did that they try to renegotiate and say they wouldn't pay me at all so I did a four shout out they said was cuz I didn't show my face but they waited until after my third post to tell me that so so there's your fourth fucking video here's my face oh I don't know I just talk really fast all the time I don't know what I'm gonna help you hi Steven my name is Heather and I was just working on the computer and I got a pop-up message that something wrong with my computer what kind of messages not so I just want to make sure that like you're not one of the happens like this is a part of the scanner like apa di was fuck wah ini pasti eh cewek yang bakal mengalahkan Eminem nantinya ya kalau Eminem udah retire man tapi pasti pengokong juga bos eh eh gitu mau cepet banget banget pasti ini eh cewek kayak gini tiba-tiba kalau misalkan sore sore beli sayur terus nggak gosip sama tetangga sebelah ya memberikan info sebanyak-banyak info dalam waktu satu menit ya speed run man speed run gibah bahaya sebahaya he's going to get more in the car but when I get home I don't feel like doing my homework I just go lay down and play my name I saw y'all kids know what the game today like that fortnight and night fort whatever it is got y'all brainwashed or something stupid I need help this is hard Johnny had 14 apples he gave Vicky 7 apples how many you got left? 14 take away 7 y'all 4? how can you possibly come over 4? how you gonna ask me for help and just blow out 4? man but think about it using help dia lagi main maincraf gatau ya sambil rekaman atau sambil livestream terus gimana bapaknya anjing katanya 7 kurang 4 eh berapa tadi? 14 kurang 7 berapa? baru ya bilang 4 bapaknya marah-marah anjib lu aja gak ada mikir bos kenapa tiba-tiba 4? dari mana 4? main game lo babi i don't have first in thank me man tadinya dia udah punya 14 jari Bagus, bagus Bagus, besar jadi kang roastingan ya Kalo misalkan Guruku Menggunakan jeruk daripada apel Mungkin itu bisa menjadi lebih muda ya Baru saya bilang Bocah paling dong Pernah aku temuin ya Bocah Bukan main game lu anjing Harusnya ini anjing Ada 14 14 Block of gold Dikurang dengan 7 block of gold Terus ada yang nyuri 7 goldmu Sisa berapakah goldmu harusnya gitu Pakai minecraft juga ya Biar masuk Biar masuk Biar masuk Biar masuk Biar masuk Ya paling gak Ini orang bule Yang saya lihat membuka durian dengan benar ya Biar saya kalo orang bule tuh buka durian di belah dua anjing goblok Oh mungkin karena bapaknya orang Asia juga guys Jadi Ya paling gak ada pengetahuan dalam membuka durian ya Orang Indonesia sudah biasa bos Belah durian ya Pengentok 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 Anjing Wah 100 dolar wak Anjing Katanya dia beli duriannya Soalnya kan seras dolar Berarti Satu juta tiga ratus Jadi nulisnya seratus ribu Dapat anjing yang besar Oh bapaknya suka durian katanya cuy But my mom was insistent there was more I'm glad she did Because there was And that would have been money and food down the drain Oh orang Tailand bapaknya cuy 5 dolar Buah enak kayak tuh anjing And funny enough She insisted there was even more after that And yeah She was right again Okay So I tried it And although it wasn't really as strong as when I was a kid I still can't get into it I think maybe if I ate it a few more times I could like it more I haven't had durian Kenapa abis Jawabannya apa Anda suka apa enggak Anjing Hei Hei Gantung ini kayaknya harus mencari part 2 aja men Ya kadang kau gak ngerti loh Kenapa Orang luar negeri tuh kadang gak suka sama durian gitu Palduran itu manis Enak gitu Kalau orang-orang luar negeri kadang gak suka Karena katanya baunya kayak bokos kaki Mas ya dari mana Bokos kaki tuh dari mana was Anda belum bisket gigi Apa gimana sih Perasaan gak ada bokos kakinya Anjing Apa ini anjing Boy terbesar di Kalimantan guys Anjing Gedenya bangsa Gimana nangkapnya itu was Naga level 4 ini men T11 bangsa Anjing Gimana bos Itu kalau dimakan Nggak nangis kan bos Nggak nangis Disepir Langsung disepir ya Gimana sih Gimana sih Gimana sih Terima kasih. 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 Terima kasih.